Intro Saya sudah sampai di desa Wanasabe Di Lombok Timur Tempatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat Ada hal yang menarik Di desa ini Di samping juga Khususnya di Kabupaten dan di Provinsi NTB Kita tahu bahwa NTB adalah salah satu Yang memberikan kontribusi terbesar nomor dua Untuk TKI di Indonesia Setelah Jawa Timur Dan permasalahan-permasalahan yang terjadi Dengan TKI di Indonesia Tepatnya yang berada di luar negeri Sangat banyak Menimpa warga NTB Yang menjadi TKI Di luar negeri Nah Kita akan lihat Bagaimana mereka Dan bagaimana sebenarnya kehidupan para TKI Baik keluarganya Maupun kehidupan mereka Sebelum menjadi TKI Dan proses mereka menjadi TKI Nanti kita akan lihat Apa yang akan mereka sampaikan Di raih bicara bersama saya Arya Sinulingga Ya Bu Mari Bu Assalamualaikum Bu Mari Halo 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 Wah ini rame nih Ini kan ada kegiatan anaknya MBM ini lagi Walahraga Pak Walahraga Setiap hari ini gini Enggak sih Cuman 4 hari dalam 1 minggu Tapi kadang-kadang anak-anak ini 1 minggu pul dia kesini Dari pulang sekolah Sampai sore kadang dia disini Pak Sampai sore mereka disini ya Iya Sampai maghrib Maghribnya langsung ngaji dia Pak Oh gitu Iya kadang kamu disuruh pulang Pak Ada yang jemput Enggak sih Ibunya kan pergi ke luar negeri Ayahnya juga ke luar negeri Kadang-kadang Pak Oh jadi ini semua ibu-ibunya semua di luar negeri Ada orang tuanya laki juga sih yang pergi ke luar negeri Ada semua ibunya sih Kadang-kadang sama neneknya Makanya kita anjurin kalau bisa silahkan datang ke rumah Untuk dipajari apa gitu Oh jadi ini anak-anak yang orang tuanya Iya keluar negeri Keluar negeri Keluar negeri Ditinggal gini Waduh ini Kalau ini Adiknya siapa namanya Siapa namanya Adik Zulfan Zulfan Maminya pergi ke Brunei Oh ini Maminya ke Brunei Iya Nggak rindu sama Mami Eh Nggak rindu Rindu ya Kalau ini Iya sama An Brunei juga Oh Brunei juga Iya Pernah ketemu sama ibunya Berapa kali Orang tuanya lagi Brunei Orang tuanya Iya Namanya siapa nih Lalu Wahyu Lalu Wahyu ya Iya Waduh Iya Kebetulan di dalam juga ada sih Yang kelas lain juga Yang agak besaran Iya Kalau ini Pernah ketemu ibunya kapan Oh bulan puasa balik ya Banyak kan sih Kalau disini Begitu sebelum puasa Kadang balik Tapi pas habis lebaran Balik lagi Cuti Kadang cuti gitu ya Waduh Jadi sama ibu dong Tiap hari ya Sama ibu ini ya Ini sama-sama semua Hampir semua ya Ada yang lebih besar juga Yang dewasaan Yang SMP ada Oke saya mau liat Silahkan pak Aduh 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 Lanjut Aduh Aduh Saya liat-liat dulu ya Main apa nih Kok gak main-main Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah Ini rame nih ya Iya Udah besar-besar semua nih bu Kalau yang ini Iya Iya karena lah kecil Iya Selamat siang pak Siang ibu Siang ibu Siang Wah ini Klas itu berapa nih Kalau adik-adik Ada yang SMA SMP juga pak SMA SMP Kalau ini SD Iya ini SD ya Ini semua orang tuanya Dimana nih Ada yang berangkat ke Malaysia Brunei Iya Sama Qatar Qatar ya Kamu Qatar Ini Qatar orang tuanya Dua-dua Siapa Siapa Ibunya Ibu di Qatar ya Iya Wah Sudah berapa lama di Qatar ibunya Bolak-balik Sudah setahun Baru pulang balik lagi Baru pulang balik lagi ya Ketemu Sering ketemu juga Setahun sekali ketemunya Rindu dong ya Rindu ya Pasti itu kan Iya Iya lah ya Masalah rindu Kalau ini Kalau ada yang ini juga bu Siapa lagi yang Di Saudi Di Saudi Ini yang mana Saudi Ibunya Iya Saudi 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 Oh Di Kesan atau berapa Riyad Riyad Kamu kelas berapa Kelas pirek Kepi Kelas tiga ya SMP Oh besar Iya Bolak-balak ibunya Dari kecil ditinggal Dari kecil ditinggal Sejak usia berapa Dia tinggal sama ibunya ini Dia tinggal sama bibinya sekarang Dia kan udah bumer pirek Denangin dan Masih kecil Bola balik Udah teka Bola balik Orang duanya kesana terus Iya Pulang berapa kali Setahun Setahun sekali Tentu 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 Oh kalau Riyad Jauh ya Iya Jauh Kadang pulang Kota aja Oh bulan puasa cuti Tapi anak-anak Sudah tahu semua Sudah sih Sadar kalau orang tuanya Terpaksa Berangkat Cuma kan kasihan Ini kan baru Di hal desa ini Desa lain Belum Belum tersentuh Kalau ada Seperti sekolah Pendidikannya Ada Gak ada Bagaimana Kan di rumah Dia Bingung Siapa yang didih Temenung Menung Pasti Ini kan ada kegiatan Dia Sebelah kecil Bisa seperti ini Kan Sudah berapa lama Bu ini Sudah berjalan setahun Satu tahun Setahun ya Inisiatifnya Kenapa Sampai Bikin seperti ini Kebetulan Ini kan Dia pernah jadi TKI juga Matan TKI Dia ikut jadi anggota Ini kan ada Dari program Santai Yang masuk Kita kan Kebetulan Dua desa Yang kena Lenex Sama kita Wanda Sabah Indo Yang kena Itu Kebetulan Saya juga Kadarnya Makanya Ditunjuk Itu Yang membuat Akhirnya Tersentuh Karena sudah Merasa Ini rumah Siapa Kebetulan Rumah Saudara Dikerasi Sekalian tempat Sekolahnya Kan ini Sore Untuk anak Anu migran Khusus Anu berumur migran Itu Yang kecil Ini kita Masukkan Sekolah Belum ada Dana Untuk Pautnya Sementara Kita Jalan Sementara Sementara Orang Buanya Mendukung Beruang Sekolah Enggak 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 Sukarela Cuma Mendukung Gimana Sebuah Ananya Anak Itu Berbain Kesana Kemari Gitu Yang penting Dia fokus Belajar Jadi mereka Juga Enggak Keluar-keluar Keluar-keluar Kumpul Kan Ini Ibu Saya Tanya Lagi Kenapa Sampai Desa Banyak Yang Jadi TKI Karena Maka Jadi Mata Pencarian Itu Menghasilkan Ekon Makanya Kita Disenter Dua Desa Itu Yang Lain Juga Banyak Banyak Kerja Tapi Kenapa Sampai TKI Itu Ada Yang Berhasil Pernah Berhasil Ada Yang Berhasil Biasanya Ada Yang Berhasil Dia Dia Sampai 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 Mereka Siap Untuk untuk meninggalkan anak-anaknya ini lho Bu. Ya itu karena masa depan mereka kan itu. Saya juga baru lahir anak saya. Iya, udah tinggal lho kan. Berapa tahun ini? Kok gitu? Perumur 8 bulan? Bahkan suaminya meninggal gak tahu dia. Berapa tahun dia bisa usia mulai ini? Berapa tahun dia bisa usia mulai ini? Berapa tahun 97? Berapa tahun 97? Anak usia berapa? 8 bulan, 1 baru. 8 bulan. Yang terakhirnya itu 8 bulan. Nah, saya mau nanya Bu. Tadi Ibu bilang ilegal. Ini yang ilegal. Gimana lu bisa ilegalnya? Gak tahu sih Pak. Jadi pertama-tama Ibu, bagaimana sampai bisa di TKI? Pertama-tama dulu? Ada yang ngajak? Gak, kalau pertama bagus dari The Mother. Pertama 3 tahun saya bisa usia juga. Tapi ini yang kedua kali. Oh pernah juga ilegal. Yang kedua ilegalnya, yang pertama sah dia. Yang pertama itu resmi. Yang kedua yang gagal. Nah itu bagaimana prosesnya sampai? Kan Ibu sudah pengalaman nih. Kok bisa gagal? Ya, saya tahu kita ini paspornya, kan dibikinnya di Sumbawa dulu. Oh, paspor di Sumbawa. Namanya Tekong itu, Calo itu manis omongannya itu. Oh, ada Calo? Iya. Ada Calo. Terus Ibu bayar berapa pertama kali? Daftarnya bayar? Gratis zaman sekarang. Gak bayar. Dikasihkan sekarang. Dikasihkan sekarang. Kali dulu gak. Kali dulu waktu waktu waktu. Pertama itu, kita yang ngeluarin uang, tapi sekarang gak kita yang dibayar. Nah waktu Ibu, waktu proses ilegal itu lho, saya ingin tahu. Kan Ibu, itu dibayar juga Ibu? Gak bayar? Ilegal nih ini. Waktu ilegal? Gak, gratis. Baru urus paspor, yang urus dia juga? Gak, semuanya dia yang urus. Nah, setelah itu? Kita tinggal berangkat. Tinggal berangkat? Sampai di sana? Sampai di sana ya, di Jemput Sambung. Ini kan pas. Di PT dulu sih. Kerja apa, Ibu? Biasa sih. Di rumah tangan. Oh, PRT ya. Di PRT. Nah, itu di gaji berapa? Motoraka waktu itu? 1.200 di Ramuk. Luang Katar kan? Luang Katar. Saya pergi ke Katar, yang berbaik ini. Ini kan, kerjanya cuma 1 minggu dimanikan baru di pulang ke kantor. Itu udah saya tahu, ilegalnya waktu di pulang ke kantor. Kembalik-balik lagi dibukar. Dijual kayak ayam. Dijual kayak ayam? Dijual kayak ayam? Iya kan. Kalau di, apa? Di kedutaan? Enggak di kedutaan. Berangkatin ke kantor. Nanti ada yang, orang Katarnya dah datang. Majikan itu. Majikan, ya. Ganti, ganti terus. Ada yang gua minggu kerja dibalikin. Mungkin enggak cocok dibalikin. Enggak cocok dibalikin. Kayak enggak kontrak kerja kita. Oh enggak ada kontrak kerja? Enggak. Enggak, berarti kan ini. Cuman 1 minggu, makanya kerjanya itu baru dipulahin. Baru satu minggu di sana. Paspornya itu kosong. Coba, Pak. Waktu bikin paspor di pembawa itu kan katanya tujuan ke mana. Itu kan orang paspornya. Juan ke Malaysia. Katanya kan untuk peta. Tapi tulisannya Malaysia di sana. Paspornya kan Malaysia. Tapi udah tahu itu. Kita coba-coba aja. Coba-coba aja lo ya. Naik apa, Bu Hardo? Naik pesawat, naik kapal? Naik pesawat. Oh, naik pesawat. Pesawat, ditanggung. Langsung pesawat? Bagus-bagus. Caranya juga waktu menerbangin. Ada yang minggu gitu. Enggak kayak kemarin-kemarin. Yang sah itu. Ada nggak TKI kita yang jadi korban atau apa di sini? Di ISM. Ada sih tapi jauh rumahnya. Jauh rumahnya. Jauh rumahnya. Yang sampai meninggal juga ada. Yang meninggal juga ada? Iya. Tapi kebetulan itu juga masih keluarga. Dia ada juga korban itu. Sampai nggak bisa jalan pulang itu dijemput. Sampai nggak bisa jalan pulang itu di jemput. Sampai nggak bisa jalan pulang itu di kolong jembatan itu? Di kolong jembatan. Tidur bisa dipulangkan dari... Ada yang sampai gila atau apa? Ada. Ada yang sampai meninggal aja. Sampai mau pulang itu. Jadi kesian kita lihat. Diem. Karena gila. Tidak digaji dia. Gila. Meninggal. Diem. Sampai gila. Oke. Ya Bu saya mau lihat lagi yang lain. TKI yang lain boleh kan? Oke Bu. Makasih Bu. Ijin Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai menarik. Seolah".